Bank Indonesia meyakini sektor properti dan otomotif mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi terutama pada semester 2 2015. Hal ini seiring dengan realisasi proyek infrastruktur pemerintah dan meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah. Direktur Departemen Kebijakan Makro Prudensial BI, Yati Kurniati mengatakan sektor properti dan otomotif akan menjadi motor penggerak laju pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pertumbuhan di sektor lainnya. Menurut Yati, untuk mendorong pertumbuhan sektor properti dan otomotif, BI telah melakukan pelonggaran loan to value LTV. Sejauh ini peran pembiayaan dari perbankan masih penting bagi pertumbuhan sektor properti dan otomotif di tengah tekanan ekonomi global dan domestik. Kami dari Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan loan to value ratio, melonggarkan intinya. Jadi LTV itu dilonggarkan dari semula untuk fasilitas kredit pertama 70% menjadi 80% dan juga fasilitas kedua dan ketiga dan seterusnya itu pelonggarannya adalah LTV.